Dewi Duyung Internet akan membuat semua terkesan. Iklan sushi lagi? Malam bersama Leo. Zoe, sepertinya kehidupan cintaku mulai membaik. Bagaimana ekornya? Apa? Tidak masalah. Lihat ini. Hari ini Kaya akan mengguncang lantai dansa. Samba, Leo, ciuman, caca, satu, dua, uups. Nasib buruk. Tolong jangan mati ponselku. Tidak, kenapa sekarang? Foto Leo sebagai latar ponsel akan hancur. Aku bisa. Coba lagi. Kaki aku memilihmu. Ayolah. Sepertinya ponsel Zoe ingin bersenang-senang juga. Nesta tanpa swafoto. Sihir apa ini? Bahkan tidak ada retakan. Ini benar. Saatnya untuk mengungkap rahasiaku. Ponselku dulu juga retak. Lalu aku menemukan lem silikon. Tempel cangkang kerang dari laut. Tempel yang kedua untuk kontras. Itu membuat dressing ponsel lebih elegan. Tempel kerang ketiga dengan warna lembut. Sekarang tempel teman kecil kita ke piting. Dengan pinset, langsung tempelkan berlian imitasi dengan pola gelembung. Ini tidak perlu berterima kasih. Wow, ini mengingatkanku dengan lautan. Apa jadinya aku tanpamu? Oh, itu Leo. Tunggu, aku boleh ikut? Baiklah, tapi selesaikan transformasimu. Oh, malangnya. Hampir berhasil. Hore, senang melihat kakiku lagi. Mereka juga ada pesta busa. Sepertinya kurang banyak busa di lautan. Hei, kalian mau pergi ke mana? Pria tertampan akan menjemput Kea dan... Hei, diamlah. Ibu, kami hanya akan berdansa. Berdansa? Lihat saja nanti. Halo, Nyonya Brown. Ya. Aku, Leo, ingin mengajak putrimu ke pesta. Kasihan dia. Hei, ibumu tidak mendengarku. Bisa kita pergi? Ibu Duyung sepertinya tidak senang dengan teman putrinya ini. Kalian tetaplah di rumah. Tapi kenapa, Bu? Ini tidak adil. Baiklah, begini saja. Pergi sana. Manusia tidak cocok untuk kalian. Aku lupa mana pagar yang kupanjat. Kalian akan dapat masalah dengan manusia. Wow, ibu. Ini kejam. Sesuatu menarikku. Kakak, tolong. Kalian akan lihat. Ibu selalu benar. Hatiku hancur. Jangan sedih. Aku di sini. Keluarga itu lebih penting. Ya, jangan sedih lagi. Ibu tidak di sini. Akanku perbaiki ini. Boom. Coba lihat hasilnya. Tapi jangan ini. Berekor lagi. Percaya pada dirimu. Ups. Dasar anak paus. Turunkan kakimu. Sebaiknya latihan lagi. Trik seperti ini butuh waktu. Tidak. Ayolah. Anak-anak. Biar aku saja yang lihat. Sayang, ibu akan mengunjungi nenek. Dan keajaiban alam apa ini? Hanya sedang berlatih transformasi ekor. Tidak ada lagi kepala ikan. Putri-putri nakalku. Sekarang seriuslah. Tidak boleh ke pesta. Jika tidak, kalian akan tinggal di akwarium. Tetaplah di rumah. Baiklah. Dah, sayang. Dah, ibu. Ada apa ini? Oh, ya ampun. Aku sangat senang. Dari Leo. Ini pesta baru. Tapi kita tidak boleh pergi. Kau lupa pesan ibu? Aku tidak mau hidup di akwarium. Aku ada ide. Aku malu di depan umum. Dia mau ke mana? Tidak ada salahnya memastikan. Aku perlu yang lain. Oh, itu sempurna. Ini dia. Piuh. Akhirnya. Akhirnya bebas juga. Perasaanku tidak enak. Kita tidak bisa pergi ke pesta. Iya, kan? Iya. Baiklah. Bersama orang lain? Iya. Hmm, bagaimana kalau adakan pesta di sini? Kita kan tidak perlu pergi. Dan juga tidak melanggar pesan ibu. Entahlah, Kea. Sudah aku duga. Kak, kita sudah lama ingin berdansa dan bersenang-senang, kan? Baiklah, aku setuju. Para duyung kita siap untuk berpesta. Oh-oh, bencana. Seperti biasanya. Akhir dari kesenanganku. Ayolah, berhenti mengeluh. Kita pikirkan dansaku sesuntukmu. Hampir lupa. Leo, datang ke pesta kami ya. Tunggu sebentar. Bingo. Semoga kau tidak terlalu trauma dengan ini. Pesta terseru sebentar lagi. Jadi pestanya ini harus sempurna. Kita mulai dari mana ya? Mari lihat daftarnya. Tugasnya banyak sekali. Kita akan mulai dengan suguhan. Bagaimana? Setuju. Ayo kita mulai. Untuk koktel duyung, kita butuh sedikit es dan soda rasa lemon. Tuanglah setengah gelas. Karena bintangnya adalah soda rasa anggur ini. Nampaknya terjadi keajaiban di sini. Jangan lupa menghiasi koktel dengan permen jeli. Dan potongan jeruk sebagai pemanisnya. Dan minuman apa tanpa sedotan? Sentuhan akhirnya daun mint atau rosemary. Suguhannya sudah jadi. Wow, aku ingin mencoba ini. Nikmat sekali. Tinggalkan itu waktu kita sedikit. Baiklah, tunggu sebentar. Lalu apa? Selesaikan semua sebelum pesta dimulai. Kita berhasil. Harusnya itu cukup untuk semua. Tapi kita kotor sekali. Iya, tidak bagus untuk pesta. Apa warnaku teksi ini cocok untukku? Tidak, terlalu biasa. Kapan aku akan pelajari ini? Tidak berhasil. Tenanglah. Ekor, aku bosan dengan ini. Kapan kau akan mematuhiku? Aku tidak mau melihatnya. Ada yang harus diatasi duyung biasa. Oh, aku akan membuat aksesori. Untuk dasarnya aku pakai polietilena tebal. Gunting bentuk yang diinginkan dan beri lem di tempat untuk menempelkan pita berkilau atau strip kertas timah. Di sisi ini aku akan menempel bros lama ibuku. Terakhir, tambahkan berlian imitasi berwarna berbagai ukuran. Ini dia aksesori pesta kita. Lihat apakah cocok. Dekorasi sempurna. Hei, Zoe, lihat yangku. Itu hal yang baru. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku takut. Pakaian itu luar biasa. Pakaiannya sudah dipilih. Bagaimana denganku? Kau egois seperti biasa. Tamunya datang. Sepagi ini, tapi ruang pestanya belum selesai. Aku panik. Aku butuh udara. Oh, ayo kita ambil. Nah, itu luar biasa. Untayan bunganya harus dipasang. Tunggu. Mengadakan pesta butuh kerja keras. Bahkan, Kea yang tenang menjadi benar-benar sibuk. Sebenarnya, dia berusaha keras untuk siapa. Cepat, aku tidak bisa menahannya. Seperti Black Friday. Aku akan istirahat. Oh, maaf ya. Ada masalah teknis. Tunggu di sana ya. Ya, setidaknya aku sudah coba. Kenapa tidak terpikirkan sebelumnya? Apa ada yang memanjat atas? Halo semuanya. Selamat datang. Wow, biar kulihat. Aku tidak pernah ke pesta sekeren ini sebelumnya. Kita berhasil. Ayo, Tos. Senang melihatmu, Kea. Oh, Leo. Kau datang juga. Ups, terlalu lelah setelah bersiap-siap. Pergilah ke pangeranmu. Bergemiralah. Nah, itu dia pasangan kita. Kau benar-benar memukau. Kea akan jadi pengantin yang sangat cantik. Aku hanya memikirkanmu. Ini adalah lagu favoritku. Sepertinya para tamu yang datang juga sangat menyukai suguhan mereka. Musiknya sangat seru. Kau dan Kea berhasil. Ini selamanya akan dikenang. Terima kasih. Hei semuanya, bagaimana kalau berenang di kolam kami? Oh, itu ide yang sangat bagus, adikku. Ayo kita ke kolam. Apa hanya aku atau mereka itu sedikit aneh? Bagaimana dengan hujannya? Air. Ayo semuanya kemarilah. Oh, tidak. Hari ini kami tidak mau berenang. Tapi ini hangat. Ya, sudahlah. Mereka tahu apa. Ayo ke pestanya, Eric. Tapi permennya lumayan. Aku akan ambil beberapa. Besok aku akan mengadakan pesta yang paling keren. Kesenangan sudah meredah. Dan sesuatu yang buruk akan menggantikan semua itu. Nyonya Brown pasti tidak akan senang dengan kekacauan seperti ini. Oh, tidak. Ibu akan membunuh kita. Bagaimana membersihkan rumah tanpa diketahui ibu? Teman-teman, beritahu di komentar. Cintaku berdantum-dantum. Oh, itu hanya mimpi. Buatlah sendiri. Kau menyukainya. Oh, memang dasar pemalas. Bagaimana kalau ibu tertahan di toilet? Oh, sudah tertahan? Baiklah, buat ibu bersantai di sana. Dari Leo, pasti dia nonton olahragawan dan kutubuku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.